Perang antara Israel dan Palestina yang meletus sejak 7 Oktober 2023 telah menimbulkan ribuan korban jiwa, belasan ribu korban luka, dan sekitar sejuta orang pengungsi. Tindakan Israel terhadap Palestina menyebabkan banyak negara muslim mengeluarkan kecaman keras. Perhatian dunia pun kerap kali tertuju pada kekuatan militer negara-negara tersebut. Tak sedikit negara muslim tersebut diketahui memiliki kekuatan militer terbaik. Nah, seperti apa kekuatan militer negara-negara muslim dunia? Langsung saja yuk kita simak. Berikut adalah 10 kekuatan militer terhebat negara muslim di dunia. Berada di peringkat 11 dunia, militer Turki memiliki indeks kekuatan sebesar 0,2016 yang telah tercatat dalam situs Global Firepower atau GAP. Turki diperkirakan memiliki jumlah populasi mencapai 83 juta jiwa lebih. Dalam militernya, mereka tercatat memiliki 425.000 personel aktif, 200.000 personel cadangan, serta 150.000 pasukan paramiliter. Dengan anggaran militer senilai 9.690.000.000 USD atau sekitar 143.968.206.000.000 rupiah. Turki memiliki 1.164 unit alutsista di sektor udara, 18.844 unit alutsista di sektor darat, dan 84 unit alutsista di sektor laut. Iran Kekuatan militernya berada di peringkat K-17. Iran memiliki indeks kekuatan senilai 0,2104 yang telah tercatat dalam daftar GAP. Negara Iran ini memiliki 1.015.000 personel militer, 555 unit alutsista di sektor udara, di sektor darat ada sekitar 16.054 unit alutsista, dan 96 unit alutsista di sektor laut. Dengan melihat banyaknya koleksi alutsista yang Iran punya, ternyata Iran hanya mengalokasikan dana sebesar 5.550.000.000 USD, atau setara dengan 85.100.092.500.000 rupiah. Anggarannya terbilang sedikit sih, tapi kekuatan militernya ternyata nggak boleh dipandang enteng lho. Indonesia Beralih ke negara kita Indonesia berada di posisi pertama militer terkuat di Asia Tenggara, dengan indeks kekuatan sebesar 0,2251 atau peringkat 13 pemeringkatan militer dunia. Dalam laporannya, GAP mencatat Indonesia memiliki populasi 277.329.163 jiwa, dan memiliki personil militer sebanyak 1.080.000 orang. Selain personil militer yang skill-nya sudah diakui oleh dunia, kekuatan militer Indonesia juga dilengkapi dengan ratusan hingga ribuan alutsista, dengan anggaran militer mencapai 8.800.000.000 USD, atau sekitar 134.933.480.000.000 rupiah. Dengan anggaran tersebut, Indonesia mampu membeli 12 drone militer canggih dari Turki baru-baru ini. Indonesia memiliki 466 unit alutsista di sektor udara, 2.387 unit alutsista di sektor darat, dan 227 unit alutsista di sektor laut. Arab Saudi Saat ini, Arab Saudi berada di peringkat 22 dengan indeks kekuatan senilai 0,3626 berdasarkan situs GAP. Berdasarkan data situs tersebut, Arab Saudi memiliki jumlah tentara sebanyak 225.000 personel. Dari segi peralatan tempurnya, militer Arab Saudi memiliki 897 unit alutsista di sektor udara, 1.273 unit alutsista di sektor darat, dan 57 unit alutsista di sektor laut. Untuk budget militernya sendiri, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud mengalokasikan sebesar 46 miliar USD, atau setara dengan 705.344.100.000.000 rupiah. Irak Saat ini, Irak berada di peringkat 45 dengan indeks kekuatan senilai 0,7365. Dengan jumlah tentara militer sebanyak 300.000 personel, pasukan militer Irak ini juga dilengkapi dengan 412 unit alutsista di sektor udara, 7.455 unit alutsista di sektor darat, dan 28 unit alutsista di sektor laut. Sementara untuk budget militernya, pemerintah Irak telah menyiapkan anggaran sebesar 6.855.200.000 USD, atau setara dengan 101.948.820.600.000 rupiah. Mesir Militer Mesir yang berada di urutan ke-14 dalam peperingkatan kekuatan militer negara dengan memiliki indeks kekuatan sebesar 0,2224. Dalam memperkuat pertahanan negaranya, militer Mesir memiliki 1.230.000 personel. Selain personel militer, jumlah alutsista militer Mesir juga membuat negara tetangga ketar-ketir. Di sektor udara, militer Mesir memiliki total alutsista sebanyak 1.069 unit. Sementara di sektor darat, militer Mesir memiliki total alutsista sebanyak 4.664 unit. Beralih ke sektor laut, militer Mesir memiliki total alutsista sebanyak 245 unit saja. Dari segi keuangan, negara ini mengalokasikan dana sebesar 4.357.200.000 USD, atau sekitar 64.744.070.520.000 rupiah. Libanon Berdasarkan indeks Global Firepower, Libanon berada di peringkat 111 dari 145 negara. Dengan memiliki personel aktif sebanyak 80.000 orang, dan jumlah para militer mencapai 25.000 prajurit. Helikopter yang dimiliki Libanon mencapai 60 buah, sedangkan mereka memiliki 9 unit jet tempur. Pengalaman tempur darat menjadikan Libanon memiliki 361 unit tank. Di laut, Libanon memiliki 22 kapal patroli. Untuk anggaran militernya mencapai 1.014.000.000 USD, atau sekitar 15.872.190.000 rupiah. Militer Pakistan memiliki indeks kekuatan sebesar 0,1572, yang telah tercatat dalam situs Global Firepower, atau GFP. Untuk memperkuat pertahanan negaranya, militer Pakistan memiliki 1.640.000 personel. Untuk mendukung keperluan militer para personelnya, pemerintah Pakistan telah menyiapkan 1.444 unit alutsista di sektor udara, 15.231 unit alutsista di sektor darat, dan 70 unit alutsista di sektor laut. Dari segi keuangan, negara ini mengalokasikan dana sebesar 7.690.148.664 USD, atau sekitar 114.299.833.115.331 rupiah untuk anggaran pertahanannya. Qatar Berada di peringkat 65 dari 145 negara yang memiliki indeks kekuatan sebesar 1,1269. Qatar mempunyai anggaran militer mencapai 1.913.000.000 USD, atau setara dengan 30.369.066.300.000 rupiah. Jumlah personel aktifnya mencapai 66.550, dan personel cadangannya mencapai 15.000 orang. Mereka diberi perlengkapan tank tempur sebanyak 562 unit, untuk pertahanan laut armadanya sebanyak 110 unit saja, dan angkatan udara yang mereka miliki adalah 165 unit helikopter. Yordania Militer Yordania tercatat berada di urutan 81 dari 145 negara pasukan terkuat di dunia. Untuk kekuatan militernya, Yordania memiliki personel aktif sebanyak 110.700.000. Mereka memiliki tank sebanyak 1.321 buah, walaupun armada angkatan lautnya hanya 27 buah, tapi pesawat tempurnya ada 4.600.000. Nah, untuk Yordania mengalokasikan dana sebesar 1.900.000.000 USD, atau setara dengan 30.115.000.000 rupiah. So, gimana nih tankapan kalian mengenai kekuatan militer negara Islam? Komen di bawah dong. Tank up that lovers! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!